Kita malam ini adalah Ini sih sebetulnya bidang tamu Ini ya emang agak sedikit Gimana gitu ya katanya dia mau Program bayi tabung Gak tau bayi tabungnya alien Atau anak tikus atau anak curut Gak ngerti Tapi kita panggil aja langsung ini dia Lucita Luna Cantik Kok takut sih Salam dulu Kamu bajunya baru beli ya Sengaja Harganya kita lihat harganya Harganya mana Lucita Ya dicabut lah Berapa harga baju ini 18 juta Oke boleh lah Boleh duduk dulu silahkan Ratu Jadi Jadi memang Kamu selalu permak terus badan kamu Ya aku setiap sebulan sekali Emang selalu wajib ya Treatment permak ya Kadang kalau misalnya ada yang Aduh kena cacat sedikit Kena silet Aku pergi ke LN Wow Itu demi siapa? Calon suami aku Kau bisa punya suami? Calon suami aku Yang akan datang Eh Lu yakin itu gak? Abang Masa dia gak punya calon suami Dia kan perempuan Perempuan seutuhnya bang Biarin aja Biarin Biarin Kalau dia jatuh Biarin Itu Hei Ratu murka kalau marah ya Hei Dengerin Ratu murka kalau marah Kalau dia marah Mulutnya keluar api loh Awas Ini kan lu kan permak semua Dari atas sampai bawah ya Kira-kira tuh lu menghabiskan uang tuh Berapa sih Untuk mempercantik diri Masih kalah sama nyanyi Ya Masih halus sama si Ija Oh kalau sama Ija udah bukan levelnya ya Tapi miliaren malah Tapi miliaren Iya berapa sih Dari dulu kan Dulu waktu masih jadi bitang tamu Di TV sebelah kan Kaki lu masih buruk ya Masih kan Sekarang udah mulus Sekarang udah mulus Kasih liat Kasih liat Sekarang udah mulus Tuh Sekarang udah mulus Berarti kan Berarti kan perawatannya gak kaleng-kaleng kan Gak kaleng-kaleng doang Terus ini dulu Jadi apa Apa yang mulus dari kaki lu Coba Boleh liat gak kakinya Boleh Coba liat yang mana Sekarang udah buka dong Kasih liat dong Tuh Sekarang mulus tuh Udah mulus Mulus kan tanpa stoking Kalau dulu pake stoking bang Burik bang Kelihatan banget Oke sekarang Emang iya Tapi kan sekarang udah cantik Sekarang udah cantik Lupakannya bagus Ini kalau tampil di TV atau YouTube Pasti 90% mengatakan Lu kan bukan perempuan Jawab dulu Kau perempuan atau gak Aku ini perempuan seutuhnya Aku bisa beranak 100 dalam 1 tahun Asal kalian tau Gue sebagai pengacara Lucinta Luna Lucinta wanita seutuhnya Iya Dia waktu itu pernah hamil Tapi hamilnya diam-diam Dia pernah ngeluarin Ah itu dia tuh Guaya Pake nanya ngeluarin anak lah Kayak duduk-duduk Kalau Bang Kalau perempuan asli itu kan Hamilnya dirahir Ya kan Ya kan Melahirkan Kalau dia bertelur bang Dari belakang Bebek kalian Eh katanya kau bikin bayi tabung Bener gak tuh Iya Itu bayi tabungnya sejenis apa Aduh wajar lah ya Namanya orangnya Sangat-sangat-sangat terkenal ya Gimanapun aku berada Aku terbang ke LN Pasti ada yang fotoin Padahal aku udah tampil gembel Dipotoin Ketahuan Tapi bener gak kau bikin bayi tabung sekarang Aku program bayi tabung gas Tiga kilo Oh Abang Bayi tabung pasti Injok Injok Mami Nikita sama Bang Hotman Kalau ngasih pertanyaan Kayak gak punya lidah ya Ya Tapi Serem ya Nih Kita luna Kan lo bilang katanya banyak ya Cowok-cowok yang target di luar sana Yang mau sama lo Tapi kenapa lo milih setia sama si Abas Iya karena dia itu 24 jam setia sama aku Apa adanya Dan dia itu selalu jujur Kau 24 jam sama kamu Kok 24 jam sama kamu Emang dia gak ngerja Eh Oke Sekarang gue tanya balik Kenapa waktu itu gue ketemu Gak sengaja sama mantannya Mas Tipo Di Pacific Class Dia marah-marah nelpon gue Kenapa Gue gak marah Lu marah-marah nelpon gue Eh gue gak marah Gue bilang gini Eh Lucita Luna Lu jangan gitu-gitu Gue bilang Gue kan lagi hamil Gue bukan gitu Gue bukan gitu-gitu Kasian nanti anak gue Masa bapaknya nempel sama cewek jadi-jadian Gue bilang gitu Gujur Eh tapi Tapi oke Kerjaan cowokmu sekarang Eh pacar kamu sekarang Kerjanya apa sih Masa tuh 24 jam nempel kamu Apa kerjanya Sebenernya di balik layar Dia punya pekerjaan khusus Tapi ya pokoknya adalah Aku gak bisa Kau yang biayain atau apa Dia yang biayain aku Oh Tau gak Istil-istilahnya Kenapa dia bisa sama si Abas Si Abas nih dulu Pacarnya poluan Cewek cantik Oke Dilibah sama si Lucita Luna Cantik loh Kenapa bisa gitu Jangan Janganlah begitu Yang emang bener Berarti kan kecantikan lu kan paripurna dong Ya lu cintakan Lalu satu terdepan Gue belain Di belain kalau jangan begitu Makanya kan aku bilang Jadi rencana Rencana nikah kapan Kalau kau jadi nikah Aku akan bayar tiket berapapun Asal bisa Satu dingking sama kamarmu Katanya dia mau nikahnya Februari tanggal 31 Mana ada Ada 28 itu Enggak mau nikah beneran Sama cowok itu Abas ya Ganteng Dan sekarang dia udah Dulu kau bawa ke saya Orang mana itu Yang ke kantor saya Orang apa itu Oh itu orang Orang bule Orang bule lah Orang-orang lah Ya sama lah Aku kayak kan Niki Sebenernya bule-bule Kapan aja bule Seminggu langsung putus Iya dong Ngapain juga lama-lama Tapi dia Ini ada video Seru banget Yang elok kemarin Berantem sama Boy William